Halo Sobat JM, balik lagi bareng gue Ageng di JMSCO Tampil di depan ribuan penonton menjadi salah satu mimpi bagi banyak musisi Tapi apa jadinya nih, kalau ketika lo udah berhasil tampil di depan ribuan penonton Kemudian di atas panggung, lo mengalami hal-hal memalukan Pada episode kali ini, gue akan menampilkan video-video penyanyi-penyanyi Yang mengalami kejadian memalukan di atas panggung So, without any further ado, stop senyum-senyum Cause it's about to go down Salah channel bro Ya, tanpa bahasa-bahasa, kita langsung masuk ke yang pertama Yang pertama ada Lady Gaga Oke, jadi kejadian ini terjadi di tahun 2019, bulan Oktober Ketika itu Lady Gaga sedang manggung di Las Vegas Dia ngajak salah satu penonton untuk naik ke atas panggung So, kita langsung play videonya Ini kok dia tiba-tiba Pake gaya begini sih Kayak cowboy man gitu cuy Oke Ini lumayan parah ya Ini kira-kira panggungnya mungkin ada kali ya Satu setengah meter tingginya Nah, ini dari angle yang berbeda cuy Cukup menjijikan ya Kita ulang ya Ini kayaknya Si anjing kesempatan banget nih Gendong-gendong Lady Gaga Nih, nih, lihat nih Oke Kita lihat lagi Ya, kejadian ini cukup memalukan ya untuk seorang Lady Gaga ya Dan setelah kejadian tersebut Setelah dia selesai konser Gue kutip dari CNN Indonesia Lady Gaga melakukan pemeriksaan X-ray Untuk hampir seluruh tubuhnya Dan ternyata doi baik-baik aja cuy Bahkan dia posting di Instagram Hasil X-ray-nya Dengan bentuk tangan yang begini Dia bilang When they have to X-ray almost your entire body Just dance Gotta be okay Oke, keren Beruntung untuk Lady Gaga dan fans-nya Yang tidak kenapa-napas setelah kejadian tersebut Tapi disini Lady Gaga tuh gak menyalahkan fans-nya cuy Ketika insiden tersebut terjadi Bahkan dia bilang Jika ada orang di internet yang besok bersikap jahat padamu tentang hal ini Maka aku akan sangat kesal dengan mereka So, kita masuk ke video berikutnya Penyanyi yang mengalami kejadian memalukan di atas panggung berikutnya adalah Usher Sama seperti Lady Gaga Kejadian memalukan ini terjadi ketika Usher Mengajak salah satu fans-nya naik ke atas panggung Let's check the video Ada salah satu hal unik disini ya Lo bisa liat kursinya cuy Liat-liat-liat kursinya Ini kayak kursi-kursi yang dipakai untuk melakukan sesuatu Yang gimana gitu ya Kalian pasti ngerti ya Dia tampilin tolong kursi ini disini nih Oke, nice Sorry Amper Lanjut Kita ulang, kita ulang, kita ulang, kita ulang Langsung cuy Langsung kena komuk, komuk Lagi nyanyi kena komuk Bek gitu ya Lanjut Si fans tampak merasa bersalah banget Tapi keren disini si Usher bilang Untuk mencairkan suasana kayak Dia bilang We play rough in the bed Artinya mereka suka main kasar di atas kasur Lanjut What a nice move, Usher Kutip dari Hollywoodreporter.com Jadi fans yang diajak naik ke atas panggung sama Usher tuh namanya Donetia Rob Jadi Doi udah meminta maaf secara formal ke Usher Dia bilang dia gak sengaja, dia gak bermaksud untuk ngedang si Usher di mukanya Karena dia terlalu excited sui saat itu Penyanyi berikutnya yang mengalami kejadian memalukan di atas panggung adalah Justin Bieber Kopi dulu kali ya sebelum kita play videonya Waduh, kalau ada sponsor kopi enak banget cuy Oke, Doi mulai masuk ke atas panggung bersama para dancer Lalalalalala Sungguh terlihat jelas sekali ya Waduh, Entah Doi langsung kabur Kita ulang Set Nah tuh, lo liat tuh Jelas gak? Ini kena, kena ini gak nih? Kena band gak nih dari Youtube Mudah-mudahan gak ya Nampaknya Bang Justin Bieber ini masuk angin ya ketika manggung ya Oke Dia balik ke belakang panggung untuk minum tolak angin dulu bro Tolok angin? Orang minta minum tolak angin Ya setelah dia muntah, dia langsung balik ke belakang panggung Kayaknya gak balik lagi untuk menyelesaikan lagu itu ya Tapi gue gak tau, menurut kalian dia balik lagi atau enggak Kalau kalian tau, boleh komen di bawah oke Gue kutip dari musik.kapanlagi.com Ternyata dia muntah karena abis minum susu cuy Susu disalahin Ya, dan di akhir acara tersebut dia minta maaf sama fansnya Terus kemudian dia bilang Semoga di konser-konser berikutnya akan menjadi lebih baik Ya, dan dia bilang Susu adalah pilihan yang buruk The next singer Yang mengalami kejadian memalukan di atas panggung berikutnya adalah Zazkia Gotik Goyang Itik Kita langsung cek videonya oke Asik Bentar ya, bentar ya ulang ya Itu apaan yang jatuh Oh, dia pake wig cuy Wignya copot Pas lagi nyanyi-nyanyi Kita ulang deh pertama ya Kita ulang deh pertama Asik Untuk pas wignya copot masih ada rambutnya cuy Coba kalo doi ternyata tiba-tiba botak gitu Insiden memalukan tersebut terjadi ketika Zazkia Gotik diundang ke acara ulang tahunnya Absent nih di Cikarang Kayaknya doi terlalu excited gitu ya Untuk mengajak penonton joget ya Loncat-loncat Yes! Gatau nyewiknya jatuh cuy Kenyanyi berikutnya yang mengalami kejadian memalukan di atas panggung adalah Isyanya 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 Sarusvati Gua kutip dari liputanem.com Isyanya Sarusvati ini terjatuh ketika dia tampil sebagai pengisi acara di ulang tahunnya kahitna yang ke-30 Setelah doi terjatuh kayaknya doi kulu-kulu aja nih ya Kita liat videonya Oh ini dia kayaknya lagi tampil ketika lagi interlude nih Kayak ngisi ngisi dengan kayak solo-solo gitu Doi kan emang multi talent cuy Bisa nyanyi, bisa main keyboard, main piano, main apa-in Bisa dah nih orang Lelala Liat tuh komuknya Komuknya Yan yan zoom yan komuknya yan Bisa ga ya Ulang 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 Yeah Ya biarpun dia tetep terlihat cantik Setelah jatuh tapi malu juga sih Gue kutip dari Liputanam.com Menurut pengakuan Isyana Sarasvati Itu adalah kejadian pertama kalinya Doi jatuh di atas panggung Menurut kalian gimana? Menurut gue sih si Isyana biarpun jatuh Tetep terlihat cantik ya cuy Kejadian memalikon berikutnya datang dari Kiara Ulang 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 bro Please please ulang ulang Dari pertama ya Sumpah seksi banget Kita ulang ya Enak tuh komok Disini terlihat sekali ya Kalo Kiara tuh kesulitan cuy Untuk nge-passive movementnya ya Oke walaupun pada akhirnya Doi berhasil Ini gue yang apa sih men namanya men Gue gatau men Kalo kalian tau please komen di bawah Aduh Aduh-aduh gak kuat Ya gue kutip dari Cosmopolitan.com Ternyata tarian tadi tuh namanya Labdance Alias tarian memutar Dan si Kiara ini sering banget ngajak fansnya naik ke atas panggung Untuk dikarin kayak gitu ya Tapi kayaknya fans yang barusan itu adalah fans yang atas cuy Ya untuk si fans kasian ya Alih-alih mendapatkan experience yang indah gitu ya Dijonggetin sama Kiara Ya gak tau nyumal kena heels dikomu cuy Penyanyi selanjutnya yang mengalami kejadian memalukan di atas panggung Adalah Katy Perry Tuh Tuh liat tuh Oke Kayak gitu ke tangan Wish Keteknya bening Ini apa-apaan sih Kita ulang-ulang tuh disini Kame-kame Ya bete gitu Langsung Kayak Gitu-gitu Ya langsung kabur Lepas tanggung jawab loh Katy Ya untuk kelasan Katy Perry aja Ketika doi mengalami kejadian memalukan Tak terduga gitu ya Dia kayaknya langsung Gitu ya Tapi langsung kabur cuy Kocak ya bocah Penyanyi berikutnya Yang mengalami kejadian memalukan di atas panggung adalah Anastasia Visnevskaya Buset Namanya susah banget Duh ini penyanyi orkestra nih di Rusia Kita liat videonya Oke Aduh gue jahat gak sih cuy Ngetahuin orang jatuh mulu dari tadi Tapi asli kocak gini Kita ulang ya Oh Para fans ku Aku siap tersebut Tapi doi lanjut tetep nyanyi cuy Dan suaranya tetep bagus Apakah ini lip sync? Bagaimana menurut kalian? Comment di bawah Teman-teman nih orang kagak nongol-nongol Kita cepetin ya Oh Jadi doi jatuh pas banget di depan Para pemain orkestra cuy Jadi mungkin doi setelah jatuh Merangkak Bangku 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 Please bangku Terus kemudian Pinter banget nih orang lightingnya Langsung ngasih spotlight ke dia Gue kutip dari thesun.com Jadi doi jatuh Dari panggungnya setinggi Sepuluh kaki men Dan doi gak lip sync Ternyata doi beneran tetep lanjut nyanyi Dan lu tau gak Masih gue kutip dari thesun.com Setelah kejadian itu Doi langsung berangkat ke rumah sakit Dan ternyata Kakinya patah Tapi gue salut atas ke profesionalitasan doi nih ya Doi tetep langsung nyanyi Setelah kejadian Dan Dan the show must go on gitu cuy Ya itu dia bahasan gue kali ini Tentang video-video penyanyi-penyanyi Yang mengalami kejadian memalukan Di atas panggung Menurut kalian Siapa yang mengalami kejadian Paling memalukan Di antara yang tadi gue sebutin Please komen di bawah Dan kalo kalian tau lebih banyak Tentang siapa nih penyanyi Yang mengalami kejadian Memalukan banget gitu ya Kasih tau gue dong Mungkin gue bisa ngangkat Di konten berikutnya Oke Anyway Buat yang belum subscribe Please subscribe Buat yang belum follow IGnya Jalur Musik Please follow Dan buat kalian yang mau Baca-baca tentang artikel musik Selengkap-lengkapnya Ada di website kami Yaitu www.jalurmusik.id So See you on the next episode Ciao Outro